Pemirsa sepanjang hari ini rupiah tercatat menguat terhadap dolar Amerika Serikat. Meski demikian, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan Indonesia harus tetap waspada dalam perkembangan ekonomi global. Pada penutupan pasar spot hari ini, 1 dolar Amerika Serikat dibanderol seharga 14.085 rupiah. Angka ini menunjukkan penguatan rupiah sebesar 1,26 persen dibanding posisi penutupan perdagangan akhir pekan lalu. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan penguatan rupiah dipicu derasnya arus modal yang masuk ke pasar keuangan Indonesia karena prospek ekonomi domestik yang cukup positif. Kepercayaan investor ini karena faktor performa pelaksanaan kas keuangan negara sepanjang 2018 yang positif. Namun, Sri Mulyani mengatakan Indonesia tetap perlu waspada akan perubahan ekonomi global seperti arah kebijakan The Fed dan perkembangan damai dagang Amerika dan Tiongkok. Kita melihat bahwa kepercayaan terhadap perekonomian dan tentu suasana global tetap harus kita waspadai. Capital inflow sudah mulai terjadi sehingga neraca pembayaran menjadi lebih positif dalam hal ini. Oleh karena itu, kita lihat tekanan terhadap rupiah juga sudah semakin mengurang. Tapi ini kita akan jaga terus bersama Bank Indonesia dari sisi persepsi karena kemarin dengan APBN kita yang kita sampaikan sangat positif. Primary balance-nya sudah mendekati 0, defisitnya jauh lebih kecil. Itu menyebabkan premium terhadap kepercayaan terhadap surat-surat berharga di Indonesia menjadi meningkat. Ini yang menyebabkan kenapa kemudian daya tarik pada saat Federal Reserve mengumumkan bahwa mereka akan bersabar itu memberikan boost terhadap posisi Indonesia.